Buya Yahya menjawab Tapi waktu kita menikah, suami saya masuk agama saya yaitu agama Islam Dan semenjak saya menikah, diboyong ke negaranya yaitu Jepang Yang beda tradisi dan juga adat istiadat Saya juga dikaruniakan dua anak putra usia 12 tahun dan putri usia 7 tahun Semenjak saya tinggal di negara suami saya hampir 15 tahun Suami saya dari awal nikah balik ke agamanya semula Saat pernikahan, dia masuk Islam cuma buat formalitas saja Buya Anak-anak saya juga dididik agama suami saya Kita berumah tangga, udah gak hubungan suami istri sudah 8 tahun Tapi kita masih satu atap Apa yang harus saya lakukan Buya? Setiap saat saya meratapi dosa Selalu menangis, apakah yang harus saya lakukan Apakah saya harus meninggalkan suami saya Dan membawa anak-anak saya pulang ke Indonesia Dan akan saya didik dengan agama Islam yang baik Buya Lakdir saya punya anak yang dilahirkan dan dididik bukan dengan agama Islam Karena bapaknya bukan orang Muslim Saya sangat takut di akhirat kelak pertanggung jawaban anak-anak saya Buya Mohon pencerahannya dan masukkannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Nasihat untuk semuanya Putri-putriku Dimanapun kalian berada Kalau ingin menikah dengan seorang laki Laki-laki harus terbukti tentang agamanya Kalau baru saja masuk Islam Jangan serta-merata Mau dinikainya Khawatir terjadi Pernikahan Itu hanya segedar tadi disebutkan Masuk Islam hanya untuk bisa menikah saja Baik Ini yang pertama Yang kedua adalah Mulai menjawab pertanyaan tadi Karena jawabannya banyak ini Kami mulai dari Setelah menikah Rupanya dia kembali kepada agamanya Kalau betul Setelah menikah dia kembali kepada agamanya adalah dia murtad Kalau misalnya mengelakukan kekiatan-kekiatan agama Kemudian dia Itu adalah hukumnya murtad Kalau sudah murtad Maka bukanlah seorang suami Tinggal dilihat kelahiran anak-anak anda Kalau kelahiran anak anda adalah Di saat dia masih Islam Maka jelas nasabnya juga sambung kepada bapaknya Tapi kalau ternyata Ini secara syari'i ya Secara formalitas di Jepang Mungkin saja itu masih dianggap anak Tapi kalau ternyata Anak itu lahir setelah sang Bapak tadi sudah keluar dari Islam Setelah Ya ini Mulai dari murtad Kandungan sudah ada sebelum murtad Maka Nasabnya nyambung Karena Itulah bayi terlahir ada Di saat sang bapak masih Islam Nyambung Tapi kalau sudah murtad Tercerai Kemudian Yang ketiga Anda sudah benar Selama delapan tahun Tidak bergaul Tidak berkumpul dengannya Itu berarti anda diselamatkan oleh Allah Mungkin dia sudah punya kesenangan yang lainnya Tapi anda Anda dijaga oleh Allah Dan semoga ini adalah lanjutan penjagaan Sampai anda bisa bertanya Dan kami bisa menjawab Lanjutan penjagaan Anda sudah dijaga oleh Allah Delapan tahun dari lima belas tahun Anda tidak pernah bergaul Dengan suami Berarti delapan tahun Anda diselamatkan oleh Allah Ini mukutimah Anda akan dimuliakan Kemudian anda bertanya Tentang anak-anak Apa yang anda lakukan Baik setelah ini Anda adalah suami anda Bukan suami anda Kalau bang sudah murtad Dia bukan suami Apa bentuknya dalam Islam Karena sudah terserai Jadi begini Kalau ada laki-laki murtad Itu Selagi tidak kembali Kepada Islam Maka secara umatis Akan tercerai Dan kesempatan kembali Diberi masa Waktu masa iddah Jadi kalau dalam masa iddahnya Sang istri Kok dia belum kembali Kalau setelah masa iddah selesai Belum kembali Maka terpisahkan secara Otomatis Tapi kalau dalam masa iddah Tobat kembali Maka jadi suaminya lagi Sekarang sudah bertahun-tahun Menurut anda Sampaikan Dia sudah pindah agama lagi Maka dia murtad Dia bukan suami anda Kemudian anak-anak anda Adalah anak anda Sambung kepada anda Dan kewajiban anda Betul Bawa putra putri anda Ke negeri anda Di Indonesia Nanti akan dibesarkan Bersama-sama Dengan keluarga anda Di Indonesia Dan insya Allah Akan mulia Dan anda menyelamatkan Anak-anak anda Tapi tentunya Dengan cara cantik Dan yang baik Karena apa Apapun bentuknya Di dalam Akto Negeri sana Mungkin itu masih Dianggap sebagai Anaknya Anak-anak Karena di sana Bukan agama Bukan agama Islam Maka anda harus Waspada hati-hati Khawatir masuk Tuntutan dan sebagainya Anda mungkin Niat kembali Membawa anak Dan bahasakan Kepada mantan Soal Atau Pada suami tersebut Ingin dididik dengan baik Jangan khawatir Nanti kalau sudah hebat Kamu bisa melihatnya lagi Tidak usah khawatir Seakan Tidak akan hinakan Dan jangan menyinggung Masalah urusan agama Nanti malah ada kecurigaan Malah tidak akan melepas Kepada anda Sehingga kalau sudah Dibawakan negeri Sempurnakan pendidikan Harus Anda harus meninggalkan Karena sudah Lapan tahun Tidak berkumpul Khawatir nanti Dianggap suami istri Anda melakukan Kehinaan Namanya zina Dan harus Anak-anak anda Anda selamatkan Biarpun harus Meninggalkan negeri sana Urusan rizki Allah yang akan memberinya Setiap orang Ada rizkinya Masing-masing Tapi yang main Mainnya yang cantik Sampai Mantan suami Bisa melepas Atau suami Bisa melesah Karena selama Masih dianggap suami Bisa melepas Dengan baik-baik Baru anda Didik putera puteri anda Dengan mulia Kami khusus Nuntun anda Ini wanita mulia Lapan tahun Sudah tidak berkawal Dengan suami Istimewa Padahal satu rumah Barangkali Anda bisa menjaga Itu semuanya Hebat anda Anda istimewa Sempurnakan Semoga ini adalah Mekotimah Karena anda ingin Menyelamatkan Puteri anda Yang masih tujuh tahun Dan jauh dua belas tahun Dan memang Kalau di bawah umur Bebas mereka Ikut Ikut sana Atau ikut sini Tinggal nanti Kalau sudah tujuh belas tahun Kan memilih Apakah ikut Jepang Atau ikut Indonesia Sekarang masih bisa memilih Sana sini Bisa ikut bapak Bisa ikut istri Baik itu saja Semoga Allah menjaga anda Dan menjaga putera puteri anda Semua diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu aklam bisawab